Saya Daryl Adam dalam Smart News Update untuk edisi hari ini Jumat 20 Januari 2023. Smart Research Menteri Koordinator Bidang Kemartiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan pada tahun 2045 nanti, Indonesia tidak akan lagi mengimpor bahan bakar fosil seperti BBM maupun gas. Keyakinan Luhut ini didasarkan akan pengembangan potensi minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif. Luhut menjelaskan pengembangan bahan bakar alternatif merupakan satu dari lima pilihan ekonomi hijau yang tengah digejarkan Indonesia. Berita selanjutnya, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan. Hasil rapat Dewan Gubernur yang berlangsung dua hari terakhir memutuskan suku bunga BI7-reverse report naik sebesar 25 basis point menjadi 5,75 persen. Suku bunga deposit fasiliti sebesar 5 persen dan suku bunga lending fasiliti ada di 6,50 persen. Gubernur BI Peri Wanjio mengatakan alasan BI menaikkan bunga ini untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. Kita beralih ke berita terakhir, Kementerian Agama mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2023 sebesar 98,8 juta rupiah per calon jemaah. Namun demikian, dari BPIH itu hanya 70 persen diantaranya yang dibebankan kepada sejumlah jemaah haji atau sebesar 69 juta rupiah. Sementara 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar 29,7 juta rupiah. Menurut Menteri Agama Yakut Kaulil Komas, kebijakan ini diambil untuk menjaga keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan. Ia menilai pembebanan BPIH harus mengedepankan prinsip keadilan. Sekian berita hari ini, sampai jumpa dalam Smart News Update selanjutnya.